Es permen karet diburu penggemar. Mereka rela antre di kawasan wisata makam Sunan Ampel, Surabaya untuk membeli es yang legendaris. Dijual sejak tahun 1986, es permen karet kerap dijadikan menu tajil selama Ramadan. Minuman ini dinilai mampu menghilangkan dahaga setelah seharian berpuasa. Untuk satu bungkus es permen karet dijual seharga 5.000 rupiah. Pada daerah sepanjang, sekor, co, macem-macem. Ini racikan sendiri atau gimana? Racikan sendiri. Sudah berapa tahun? Sudah lah, dari berapa? 86. 86, tahun 86. Dari tahun 86 ya? Iya. Dengan omset mencapai belasan juta rupiah, es permen karet memiliki rasa tak biasa bagi penggemarnya. Rasa manis yang merupakan resep racikan rahasia yang diperoleh secara turun-temurun. Anda tertarik mencoba? Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.